Di antara kiat yang perlu kita perhatikan dalam memanfaatkan waktu-waktu yang ada saat ini Yaitu dengan meninggalkan segala aktivitas yang sia-sia Kata Nabi SAW Di antara tanda baiknya keislaman seseorang Dia meninggalkan hal-hal yang sama sekali tidak ada manfaatnya Ini betapa banyak waktu kita yang terbuang sia-sia Karena kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat Digunakan untuk bergadang Digunakan untuk ngobrol misalnya Sehingga kita tidur larut malam dan tidak bisa bangun subuh Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat Yang tentu saja perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat ini perlu kita hindari Banyak sekali perbuatan yang tidak bermanfaat